Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam program FYI for your information Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh si kembar cantik Siapa dia? Kita kenalin namanya Keiko dan Kyoko Berhubungan Jadi Keiko dan Kyoko Kyoko ini adalah salah satu duta KPID Kota Bogor Untuk kategori duta persahabatan ya Iya bener Oke Nah, hari ini gimana kabarnya sayang? Baik, Alhamdulillah Ini mana Keiko, mana Kyoko? Ini Keiko Ini Kyoko Bidainnya gambar kok Aku rebutnya pendek, Kei rebutnya panjangnya Ini panggilannya Kei, kamu Kyoko ya Oke Nah, hari ini aku ingin bincang-bincang sedikit nih Tentang aktivitasnya Kei dan Kyoko Kan kemarin baru terpilih ya Baru terpilih jadi duta KPID Kota Bogor Gimana sih perasaannya? Senang banget Senang banget karena bisa memotivasi anak-anak Karena menjadi duta persahabatan KPAI Boleh cerita nggak awalnya sampai akhirnya Kei sama Kyoko ditetapkan jadi duta persahabatan Nah, jadi awal mulanya banget itu ya Aku itu nyanyiin lagu Bundaku Jadi Bundaku nulis lagu judulnya Kusipan Sampah Oke Nah, terus karena aku nyanyiin lagu Kusipan Sampah Aku jadi diundang sama Jadiko Busher ke acara Hitam Putih Nah, sejak itu aku jadi banyak dikenal orang Terus aku diundang-undang ke banyak program-program Terus, nah salah satunya itu aku diundang sama Bu Yana Dan kebetulan disitu ada ketua KPAI Oh, ya disitulah awalnya Kemudian akhirnya direkrut oleh KPAI Dia menjadi salah satu duta perlindungan anak ya Nah, waktu itu Emang awalnya emang Kei sama Kyoko emang seneng bernyanyi Begitu sampai akhirnya dibikin lagu khusus oleh Bunda atau gimana? Nah, jadi pertamanya itu Bundaku nulis lagu kan? Eh, maksudnya nulis buku Suka nulis buku tadinya Tapi Bundaku tuh mikir Kayaknya anak-anak Indonesia tuh lebih sukanya denger lagu gitu Nah, jadinya Bundaku ngidein Gimana misalnya Kyoko nyanyiin lagu yang Bunda bikin gitu Nah, terus dari situ aku cerita-tarik deh nyanyi gitu Kalau Ky sendiri dulu pas pertamanya ditawarin Bunda Ky, nyanyi dong gitu Tapi tuh perasaannya gimana? Ah, malu lah Bunda, malu lah gimana? Waktu itu biasa aja sih aku langsung kayak Oke, boleh gitu Gak masalah gitu ya Emang dasarnya suka nyanyi ya? Suka Suka tampil Mulai kelas berapa tuh? Itu waktu itu Belum sekolah sih Itu apa lah? Kalau mulai-mulai les nyanyi itu aku sekitar umur 5 gitu Iya, 5 tahun Tapi kalau misalnya Sejak aku suka manggung gitu Umur 7 atau kayak 8 Oke, kita lanjut aja ya Jadi pas dulu itu Jadi awalnya kamu emang belajar dari rumah Untuk nyanyi sendiri ya di rumah ya Sampai akhirnya dibikinin lagu sama Bunda Lagu apa sih? Tadi Kusimpan Sampah ya? Kusimpan Sampah Lidiknya kayak gimana tuh? Langsung nyanyi lagu refnya coba Kusimpan Sampahku ke kantong baju Juga ke dalam kantong celanaku Esok takkan lupa bawa waktu sampah Sebelum ku pergi Tersimpan Sampahku Lidiknya kalau syarat ini banget ya Syarat pesan mendalam ya Jadi gak boleh buang sampah Kalau punya sampah Iya, di kantongin Misalnya kita gak nemu tong sampah di jalanan Misalnya kita lagi jalan-jalan nih Terus makan snack gitu Kita bisa simpan ke kantong baju Atau gak tasapah Dan itu Kyo dan Kay terapkan juga dalam kehidupan saya Iya, iya dong Itu boleh tau gak sih Dulu berapa lama sih Kay sama Kyo bisa menyiapkan lagu itu Sampai akhirnya disonding ke publik Itu waktu itu Inget gak? Enggak sih itu Berapa lama belajarnya? Cukup lama gak untuk menghafal lirik lagu yang dibikin sama bunda? Oh, kayaknya waktu itu cepet deh Cepet ya? Cepet Aku emang dasarnya cepet hafal lirik lagu gitu Tapi kan ini berdua nih ya Berdua ini Bagaimana cara kalian untuk bisa menjaga kekompakan dan persahabatan tadi kan? Jadi dari persahabatan ya Ini relate banget nih Untuk menjaga kekompakan kalian berdua Sebagai saudara Sebagai partner dalam Dalam bernyanyi juga gitu Aku emang jarang berantem sih semua Aku sepeng lupa kapan terakhir kali kita berantem Jadi emang Gampang Suka selek-selek kan gak? Berantem sedikit-sedikit gitu? Enggak ya? Sokasi kadang-kadang ya Misalnya gini kayak Gak apa ya, aku juga lupa gitu Kayak Gyo gitu doang Tapi gak sampai berantem gitu gak pernah Oke, nah ini kan Kay dan Kyo ini kan udah menjadi duta KPAID ya Boleh tau gak sih kegiatannya teman-teman itu sebagai duta KPAID itu Apa sih? Suka misalkan apakah suka diajak KPAI untuk Kunjungan atau mungkin ada agenda terdekat gitu Sudah ada Diatual dari KPAID? Kalau aku kan baru aja dilantikan minggu lalu Nah, jadi sampai sini sih aku belum ada arahan Tapi mungkin nanti ada Tapi ketika teman-teman ini ditetapkan menjadi duta KPAID Waktu itu pesannya apa nih? Kepada duta-duta ini harus apa gitu? Mungkin ada gak pesan-pesan khusus dari? Ada Harus mempunyai vibe yang positif gitu Namanya duta kita harus selalu punya vibe yang positif Terus juga kita harus melaporkan tindakan yang gak layak untuk anak-anak Indonesia gitu Oke, buat kamu sendiri manfaatnya menjadi duta KPAID apa sih? Kan buat dari KID dulu mungkin ya? Ya, kita pengen dengar dari KID Aku sih jadi nambahin pengalaman juga kan Karena suka diundang ke acara-acara gitu Terus aku juga jadi makin berani gitu Dan aku juga jadi punya banyak teman baru gitu Halo, Kyo? Ya, aku jadi merasa lebih tertantang gitu ya Terus aku juga jadi punya peluang lebih untuk apa namanya Mengasih tau anak-anak Kalau kita tuh bisa belajar Bukan cuma pelajaran sekolah Tapi juga bisa belajar bikin kreativitas gitu Terlebih berani gitu Oke, oke, oke Nah, ini kan Kyo dan Kyo ini kan jadi salah satu duta KPAID Yang salah satunya mungkin mengajak anak-anak semua Untuk menularkan vibe positif Artinya ya no bullying-bullying club lah gitu ya Aku pengen tau deh Pernah nggak sih punya pengalaman Misalkan ada temannya Kyo atau Kyo yang suka bicara kasar Akhirnya disitu Kyo menegur gitu mungkin Pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Aku sih Alhamdulillah sampai sekarang Belum ada yang suka membahasak kasar Tapi ada dikit-dikit kadang-kadang gitu Terus akhirnya Aku cuma nyutin dong Eh, kalian jangan membahasak kasar dong gitu Itu teman sekolah ya Di lingkungan sekolah Oke, oke, oke Kalau misalkan manfaatnya untuk pendidikan sendiri ada nggak sih? Maksudnya dengan Kyo sama Kyo jadi duta KPAID gitu ya Terus akhirnya ada perhatian khusus dari guru Atau ketika ada acara-acara sekolah Akhirnya Kyo dan Kyo diminta untuk mengisi kegiatan itu Gimana? Kalau acara-acara misalnya Di sekolah kan suka kayak ada acara-acara gitu kan Aku suka diminta untuk nyanyi gitu Untuk menghibur gitu Itu asalnya aku disuruh nyanyi itu udah dari sejak kelas 1 sih Sebelum KPAID Belum mengisi acara di sekolah Oke, tapi boleh tau nggak sih Sebenarnya apa sih alasan kalian itu mau bernyanyi? Maksudnya apa emang nyanyi itu udah dikenalkan oleh bunda dari kecil Dari kalian mungkin masih balita Balita udah ingat belum ya? Maksudnya bunda suka emang suka ngajarin nyanyi Atau emang tiba-tiba itu muncul keinginan Gimana awal bisa kenal dengan nyanyi gitu Dan akhirnya mau perform gitu Bunda sih nggak perlu maksa Jadi aku emang pengen sendiri Aku tertarik, soalnya ayah juga Ayahku juga sering nyanyi karaoke gitu kan Aku juga jadi kayak kebawah gitu loh Wow, jadi Nuh pengikutin orang tuanya Aku udah punya video nih Aku punya video tentang si kembar cantik Yang dia nggak cuma pintar nyanyi Tapi dia juga punya keahlian lain Kita lihat video yang Terima kasih telah menonton! 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 Sebenernya juga sudah ada di Kee dan Keeo ya, gari-gari aja nih. Cuman gak tau nih cita-citanya mau pengen jadi apa, kan bisa nyanyi, diundang di beberapa acara juga sudah, bisa dibilang sebagai artis Cili. Tapi kalau misalkan ditanya cita-cita sebenarnya, Kee sama Keeo pengennya menjadi apa nih? Aku pengen jadi penyanyi yang bisa memotivasi masyarakat Indonesia. Oh iya, terpengaruh kamu boleh? Aku juga sama, aku mau jadi penyanyi yang bisa memotivasi anak-anak Indonesia dan juga aku mau kuliah ke luar negeri beasiswa. Semoga begitu ya. Nah, bicara tentang penyanyi dan menyanyi begitu ya, pasti teman-teman Kee dan Keeo punya pengalaman pertama ya, pengalaman pertama tampil di depan umum. Boleh cerita gak dulu pas awal itu, usia lima tahun nyanyi di tempat umum, sempet ngerasa grogik kah atau malu kah atau gimana gitu? Waktu itu yang di acara hitam putih, aku umur tujuh. Tujuh tahun. Waktu itu aku kayak gugup banget sampe ngomongin itu berlepetan banget. Karena masih baru ya. Waktu itu juga ada scenes yang gini nih, MC-nya nanya, MC-nya siapa sih namanya? Iya, MC-nya. Host-nya nanya, permainan apa nih? Ada permainan tradisional. Terus ada yang tau gak permainan namanya apa? Terus aku bilang, aku tau, aku tau gitu kan. Terus gari ditanya, apa coba? Aku lupa gitu bilang ya. Saking gugupnya ya. Saking gugupnya ya. Aku padahal tadi udah dikasih tau namanya apa. Namanya engklek. Nah, engklek. Tapi aku tiba-tiba lupa karena groggy banget. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Terus kalo misalkan itu kan pas di acara talkshow ya. Kalo pas ditampil di umum sebagai penyanyi. Pernah gak groggy sampe? Kalo aku nih suka, apa namanya. Kalo groggy tuh suka perlu cuci tangan dulu. Karena kenapa sih keringetan nih? Misal gitu. Kalo misalkan kayak sama Kyo dulu. Pasti ada pengalaman gak? Yang masih diinget? Aku sih kayaknya jamal dulu gak terlalu gugup sih. Tapi cuman kayak... Butuh belajar aja pengalaman baru gitu. Nah, ada ini khusus gak sih dari Bunda? Misalkan hal apa yang biasa Bunda lakukan sebelum kalian film? Aku suka kayak dikasih tau. Kalo ngomong itu harus yang lantan. Terus percaya diri gitu. Kalo misalnya manggung harus ada juga komunikasi. Maksudnya kayak koneksi sama audiensnya gitu. Biar kayak seru gitu loh. Terus juga katanya jangan berdiri di satu tempat gitu. Kalo di panggung. Jadi harus keliring panggung gitu. Harus keliring panggung. Terus habis itu ngajak audiensnya nyanyi gitu. Berarti emang dari awal udah diajarin sama Bunda untuk bisa mengajak orang, bisa membawa orang untuk ikut sisi positifnya dari Kyo dan Kyo. Kyo dan Kim. Oke, Kyo boleh cerita dong. Tadi kan dicuplikan ya. Ada Kyo sama Kyo lagi manggung. Terus banyak banget itu penontonnya di situ. Kalian berekspektasi sampai segitunya ga sih yang nonton? Atau dari awal gimana? Aku sih waktu itu kaget banget. Karena kok ternyata pada sebanyak itu. Terus juga tadi kan itu udah makeup kan. Sebelum makeup tuh udah ada yang kenal gitu. Pas aku jalan gitu. Terus kayak... Terus kayak aku kayak... Hah udah pernah kenal nih gitu. Berarti kalo misalkan udah di tempat umum gitu suka ada yang ngenalin ya? Iya suka ada di mall gitu. Suka ada yang kenal gitu. Nah awal-awal kamu gimana tuh dengan kondisi itu? Ngerasanya apa ya? Risih kah? Atau keganggu kah? Atau biasa aja gitu. Jadi tuh malah senang jadi tambah banyak temen gitu. Aku malah senang nambah temen gitu. Kalo ga salah kemarin juga ikut sama kegiatan Serbuk Aktif ya? Iya. Itu ceritanya kayak gimana sih? Serbuk Aktif itu apa yang temen-temen lakukan di situ gitu? Yang aku lakukan di situ tuh aku nyanyi lagu yang aku tulis sendiri. Judulnya Kau Toksik. Jadi tuh lagunya tentang... Yang tulis itu kita sendiri yang tulis lagunya. Oh liriknya kamu sendiri yang menciptakan. Iya. Semeradanya. Nah itu tentang anak yang toksik. Kayak suka membahas kasar, suka ngebully. Suka melendahkan orang gitu. Nah di situ aku nyanyi lagu Kau Toksik. Dan udah ngikutin aja acara-acara kegiatan-kegiatan di acara Serbuk Aktif gitu. Oke. Kei Kyo. Aku kan kemarin juga ngeliat ya. Aksi kegiatan Kei sama Kyo itu juga suka diundang sama Bu Wali ya. Suka diajak bernyanyi bersama begitu. Itu dulu perasaannya Kei sama Kyo gimana itu diundang sama orang nomor satu di kota Bogor. Kan ga semua anak-anak punya kesempatan itu gitu kan. Gimana sayang? Aku sih waktu itu ga terlalu gogup sih. Aku seneng gitu ketemu. Excited banget. Bisa ketemu Bu Wali Kota. Tapi sekarang aku ada lagu yang upcoming judulnya Kita Sehat. Kei sama Kyo lagi garap satu single bersama Bu Wali Kota ya? Iya. Tentang apa? Kalo bener tau? Stunting. Tentang anti stunting. Boleh dispil sedikit ga lagunya? Spil. Spil. Oke. Oke. Dari Raja ya. Dari Raja ya. Dari pada jajanan bermicin, penuh gula warna buatan. Uh! Otaku butuh protein biar aku cerdas. Kalo aku jadi hebat. Aku anak sehat. Kita anak sehat. Yeay. Yeay. Jadi itu lagu yang dibikin Kei, Kyo bersama dengan Ibu Wali Kota Bogor ya? Iya. Bunda yang bikin. Bunda yang tiba? Bunda. Bunda aku. Bunda aku. Oke. Oke. Jadi itu lirik lagu yang memang sengaja diciptakan untuk Kei dan Kyo. Iya. Sarat makna juga ya? Hmm. Isinya ini banget ya. Hmm. Berisi gitu semuanya. Dari yang aku simpan sampah. Kemudian tadi yang aku sehat. Terus ini yang udah jadi single berarti ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Apa gitu? Yang pertama? Aku simpan sampah. Yang kedua amin. Yang ketiga ada aku. Kyo aku pengen tanya dong. Kalo misalkan kamu nih di sekolah. Kan kamu udah jadi duta ya? Duta KPIG. Kemudian ada ga sih yang suka ngebully-bully? Ngebully-bully kamu gitu. Oh nentang-nentang duta nih. Biasanya kan ke orang-orang yang suka ada aja yang suka bully-bully gitu. Kalo di lingkungan kamu gimana? Alhamdulillah sih gak ada. Orang-orang malah jadi ngefans sama kita gitu. Oh oke. Dia punya fans. Fans. Banyak banget fans misalnya aku lagi istirahat. Pasti ada aja yang kayak ngumpulin aku gitu. Bikin lingkaran terus ditanya-tanyain. Terus disuruh nyanyi gitu. Oh begitunya ya? Iya. Sekarang kelas 6 SD. Sebentar lagi kan lulus kuliah. Eh lulus kuliah. Sebentar lagi lulus SD ya tahun depan. Udah kepikiran mau ke SMP mana? Aku masih antara mau sekolah negeri sama sekolah swasta. Pokoknya yang terbaik lah ya. Udah sih sama Kyo. Dimanapun sekolahnya insya Allah. Semuanya kembali ke kitanya gitu. Aku pengen tanya. Kalo kalian berdua nih di sekolah paling suka mata pelajaran apa ya? Aku paling suka mata pelajaran matematika sama IPA. Sama IPA. Kalo Kyo? Kalo aku sih suka semuanya. Tapi yang paling-paling aku suka itu matematika, IPA, IPS. Sama... Udah sih kayaknya gitu aja. Banyak banget ya. Orang happy sekolah sekolah. Beda dengan aku. Kalo sekolah biasanya selesai jam berapa? Tergantung misalnya hari Senin, Selasa, Kamis. Kamis ya sampai kami doang. Sekolah itu jam 1.30. Nah itu biasanya nih kalo kamu ada kegiatan di luar. Kegiatan di luar sekolah ya. Itu biasanya ngambil waktu-waktu pas hari. Ada ga yang misalkan sempet bentrok dengan waktu sekolah gitu. Misalkan kamu harus ngisi acara di tempat A. Tapi ya itu waktunya waktu sekolah. Atau emang mudah biasanya ngambil hari di weekend gitu. Ini sering banget. Tapi aku kan udah dibolos kan. Tapi nanti misalnya udah masuk lagi. Aku jadi ini tugasnya numpuk gitu. Aku jadi ngerjain tugas-tugasnya. Jadi aku dapet PR dari guru aku. Dan aku tuh misalnya ngisi acara pasti seringnya siang gitu ya. Siang pagi gitu. Aku jadinya sukanya izin gitu sama guru aku. Tapi Alhamdulillah kata guru aku wapun aku sering izin. Aku masih bagus gitu. Iya. Jadi tetep ya misalkan hari ini ga masuk. Tapi mata pelajaran itu tetep dibalas dengan PR tadi ya. Numpuk dong PRnya. Iya. Engga sih. Pernah waktu itu numpuk banget. Tapi lebih seringnya engga. Nah terus kalo kalian ngerajut. Itu biasanya ngerajut itu kalian pas hari-hari. Apa tuh kalo kalian sempet-sempetnya masih meluangkan waktu untuk ngerajut. Dan jadi produk-produk yang lucu gitu. Itu sih kalo ini sih malem-malem aja gitu. Waktu ruang misalnya lagi mau istilahat gitu. Atau engga habis sekolah juga aku seling ini ngerajut gitu. Oh baik mau tidur ngerajut baik. Jadi kan ga nih pantas dipilih jadi duta KPAI deh kan. Karena bener-bener inspiratif gitu ya. Sekolah udah kegiatan di luar udah. Ya pas di dalam rumah juga dia masih punya waktu untuk dia merajut. Untuk dia merajut melakukan kegiatan positif gitu kan. Keren banget. Boleh tepuk tangan dong. Oke. Brasis Metro. Jadi Kay dan Kyo ini selain dia suka merajut. Menyanyi. Suka main bitar. Ternyata ada satu keahlian lagi dari Kyo. Itu jadi dia pintar animasi. Bener ga sih? Iya bener. Eh digital motion ya. Coba gimana itu ceritanya? Jadi buat animasi yang pakai barang yang nyata. Misalnya Play Doh, Lego itu aku pakai aplikasi stop motion. Tapi misalnya aku gambar nih gambar jadiin animasi. Aku sukanya pakai aplikasi Procreate. Jadi kamu berarti bisa gambar juga ya? Bisa. Secara otomatis kan begitu ya? Aku sering gambar. Sering gambar tapi juga sering bikin gambarnya tuh jadi animasi gitu. Waktu itu juga kita berdua bikin. Video lirik kita sehat gitu. Sama kita juga ini kan apa sih? Gambar untuk masker. Jadi ya. Kita ngedesain gambar untuk masker gitu. Jadi gambarnya tuh kita yang gambar gitu. Kalau tadi digital motion tadi. Kamu bikin untuk video klip lagu sendiri atau video lirik untuk lagu kita sehat? Iya. Untuk kamu yang bikin sendiri. Itu belajarnya berapa lama untuk bikin animasi gitu kan gak gampang loh. Aku sih belajar di Youtube. Kalau misalnya animasi yang gambar ya. Tapi misalnya animasi yang pakai barang-barang Lego, Play Doh. Itu aku sempat pernah les. Tapi sekarang gak lagi. Lesnya berapa lama waktu itu? Si minggu gitu. Atau dua minggu gitu. Berarti basicnya kalian otodidak ya. Ngeliat dari Youtube. Kemudian niru mengamati. ATM. Amati, niru, modifikasi. Gitu. Oke. Kei, Kio. Kamu kan menjadi duta persahabatan untuk KPAID Kota Bogor ya. Menurut kamu nih artis sahabat untuk seorang Kei dan Kio? Apa sih? Boleh dari Kei dulu? Temen yang selalu ada. Temen yang bisa menerima temennya apa adanya gitu. Oke. Buat Kio? Sama. Jadi sahabat itu ya namanya sahabat gak cuma milik temen yang cantik. Cuma milik temen yang terkenal gitu. Tapi yang menerima semua yang ada dari temennya gitu. Nah, sebagai duta persahabatan ya. Gimana sih cara Kei dan Kio mengajak anak-anak di sana? Anak-anak di luar sana nih yang mungkin hari ini nonton Kei dan Kio gitu ya. Untuk tetap akur dengan temannya, akur dengan sahabatnya. Gak anti-bully-bully kelam gitu ya. Gimana caranya? Jadi first kita harus mencontohkan dulu. Ya, mencontohkan kalau kita tuh akur, bersahabat semua semuanya. Terus yang kedua, tindak nyata. Jadi aku bikin-bikin lagu tentang persahabatan, tentang anti-bullying gitu. Terus yang ketiga, aku mau banget bikin kayak, eh bukan bikin tapi, tapi aku mau banget berkarya bersama sama sahabat-sahabat gitu. Misalnya bikin kreativitas bareng, terus ngegambar bareng sama masyarakat gitu. Oke, oke, oke. Boleh ditunjukin gak salam persahabatannya kalian berdua? Ini lucu, boleh. Jadi kayak sama Kio ini punya salam persahabatannya si kembar ini. Coba boleh ditunjukin gak? Gimana? Itu, satu, dua, tiga. Panjang ya? Panjang ya? Panjang banget, nyokalinnya berapa lama? Gak sampai semenit. Itu spontan apa gimana? Apa? Itu spontan gerakan yang tadi itu, salam itu. Eh, kan kalian kembar nih. Biasanya kalau kembar, orang-orang ngertinya ya sama, apapun harus sama gitu ya. Ada gak sih kalian, walaupun kalian ini kembar, tapi ada yang bedanya gitu loh? Banyak. Sama tadi kamu suka dia bisa gitar, kamu gak terlalu lebih, apa? Boleh gak? Pasti stylenya beda ya. Ini jadi rambut aja kayak rambutnya panjang atau rambutnya pendek gitu. Kita tuh stylenya ya agak beda gitu. Jadi kalau misalkan barang-barang, kalau barang-barang begitu di rumah, bunda biasanya selalu samain atau emang dibedain? Aku sih... Kalian lebih prefer mana? Prefer untuk sama selalu berdua atau... Tapi apa beda atau ya fleksibel aja sih gitu? Kalau kita berdua sih gak terlalu beda-beda ya, tapi ya agak senada gitu. Misalnya aku jalan-jalan juga bajunya gak sama banget, kayak sama-sama pin misalnya. Tapi yang dikenciri kan cuma atasnya doang, kalau Kyo semuanya dikenciri. Begitu ya. Selain untuk penciri karena memang sukanya begitu gitu. Eh, ada tips, ada pesan gak sih buat dari Kei, Kyo, buat sahabat-sahabat Metro di luar sana yang nonton gitu ya? Terutama untuk anak-anak ya. Ada pesan apa? Oke. Love yourself, and you're beautiful the way you are, and I love you. Stop kekerasan dan juga cintai kalian sendiri, terus juga selalu percaya diri dan confident. Terus selalu ngelakuin hal yang positif dan jangan buang-buang waktu untuk cuma kayak males-malesan. Karena waktu itu gak menunggu kalian. Jangan kalian tuh yang menunggu waktu. Kapan waktunya sih? Gitu jangan. Tapi kalian harus yang bertindak gitu. Oke. Itu tadi pesan dari si kembar cantik Kei dan Kyo untuk teman-teman semua. Oke guys, kita akan mendengarkan lagu ciptaan Kei dan Kyo sendiri. Namanya Akau Toksik. Nah, nanti kita dengerin bagaimana lagunya sebelum acara ini kita tutup. Ini dia. Oke. Kau memang berhasil membuatku down. Kau memang berhasil membuat mereka down. Kau membuat orang seri dan terluka. Parahal kau sendiri tidak sempurna. Kau memang toksik itulah tiga kata yang tak pernah kau mengerti. Oh, berkata kasar buat kau dijauhi. Kau memang toksik kata hujatan buatmu terlihat rendah. Kini ku sadari kau memang tak punya hati. Ingatlah serbukatif seribu kata positif. Yeay! Itu tadi lagu persembahan dari Kei dan Kyo untuk teman-teman semua. Caksikan terus FYI edisi selanjutnya dengan tamu yang berbeda. See you! Bye! 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 Bye!